Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik sobat teksis Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel edukasi eksis Tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua Untuk belajar tentang keanekaragaman hayati Indonesia Adik-adik sobat teksis, siapa sih yang tak kenal Indonesia? Ya, Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati Memangnya, hayati itu apa kak? Hayati maksudnya adalah sesuatu yang hidup Sehingga keanekaragaman hayati adalah Keanekaragaman ataupun keberagaman makhluk hidup Yang terjadi akibat perbedaan-perbedaan Misalnya seperti perbedaan bentuk, fisik, kemudian sifat, hingga penampilan-penampilannya Hmm, mengapa ya Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati? Lalu bagaimana ya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia? Nah, agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai Adik-adik sobat teksis, Indonesia merupakan negara dengan letak yang sangat strategis Indonesia juga merupakan negara dengan iklim tropis sehingga menjadi habitat dari berbagai jenis flora dan fauna Bahkan menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati darat nomor 2 di dunia Dan apabila digabungkan dengan keanekaragaman hayati laut Maka Indonesia bisa menjadi nomor pertama dengan keanekaragaman hayati di dunia Keanekaragaman hayati biasa dikenal dengan biodiversitas Biodiversitas merupakan ukuran ataupun patokan tentang penentu kesehatan bumi Nah, keanekaragaman hayati juga biasa dikenal dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui Dalam keanekaragaman hayati dapat dibagi menjadi 2 jenis keanekaragaman Yakni keanekaragaman flora dan keanekaragaman fauna Nah, sekarang kita bahas tentang keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia Keanekaragaman flora di Indonesia Flora artinya tumbuhan Sehingga keanekaragaman flora merupakan keanekaragaman tumbuhan Mengapa ya Indonesia memiliki keanekaragaman flora? Hal ini disebabkan bahwa Indonesia berada pada garis katulistiwa ataupun titik 0 derajat Yang membuat Indonesia memiliki iklim yang tropis dengan curah hujan yang sangat tinggi Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak sekali gugusan gunung api Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki tanah yang subur akibat adanya gunung api tersebut Dengan curah hujan yang tinggi, iklim tropis dan tanah yang subur Membuat Indonesia memiliki keanekaragaman flora yang sangat banyak Persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi tiga pembagian Yaitu kawasan barat atau asiatis Kawasan peralihan Dan kawasan australis Mengapa ada tiga pembagian kawasan flora di Indonesia? Hal ini dilakukan untuk memudahkan mengetahui dan menganalisis jenis flora di suatu daerah Yang dipisahkan oleh iklim dan geografinya Mari kita pelajari tiga kawasan tersebut satu demi satu Yang pertama, flora kawasan barat atau asiatis Flora bagian barat di Indonesia mencakup beberapa daerah Seperti Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan Namun, secara umum, persebaran flora bagian barat di Indonesia banyak ditemukan di daerah tropis khas Kalimantan dan Sumatera Flora pada kawasan barat mempunyai corak asiatis atau memiliki homogenitas jenis dengan flora-flora asal Asia lainnya Flora yang berada di kawasan barat biasanya hidup di hutan hujan tropis Hutan hujan tropis merupakan hutan yang di dalamnya paling banyak ditemukan beragam jenis flora dan fauna Umumnya, hutan hujan tropis ditumbuhi oleh pohon-pohon yang tinggi dan besar Pohon-pohon yang ada di hutan hujan tropis tingginya dapat mencapai 45 meter Pohon yang ada pada kawasan barat yaitu pohon jati, pohon jemara, pohon meranti kuning, dan sebagainya Selain pohon-pohon, ada juga bunga-bunga yang tumbuh di hutan hujan tropis di kawasan barat Indonesia Bunga tersebut adalah bunga rafflesia arnoldi atau bunga bangkai dan bunga anggrek Yang kedua, flora kawasan peralihan atau welles Pulau-pulau yang termasuk kawasan peralihan atau welles adalah pulau Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur serta pulau Maluku Flora yang termasuk ke dalam kawasan peralihan merupakan tanaman yang bisa bertahan hidup di iklim kering dan suhu yang cenderung panas Zona peralihan mempunyai tiga tipe vegetasi Yakni sabana dan stepa tropis di Nusa Tenggara Hutan pegunungan di sekitar Sulawesi Serta hutan campuran di daerah Maluku yang kaya akan rempah-rempah Seperti pala, cengkeh, kayu manis, dan kenari Vegetasi sendiri adalah kumpulan dari beberapa jenis tumbuhan yang tumbuh bersama-sama Pada suatu tempat membentuk suatu kesatuan di mana individu-individunya Saling bergantung satu sama lain yang disebut sebagai komunitas tumbuh-tumbuhan Yang ketiga, yaitu flora kawasan timur atau Australis Umumnya, flora pada kawasan timur hidup di hutan hujan tropis Hutan hujan tropis yang ada di bagian timur Indonesia bisa ditemukan di Pulau Papua Bahkan, hutan hujan tropis yang ada di Papua sama dengan hutan hujan tropis di bagian barat Australia Hal ini menyebabkan flora yang termasuk ke dalam kelompok kawasan timur memiliki corak australiatik Tumbuhan-tumbuhan yang dapat kita temukan pada kawasan timur di Papua Seperti pohon sagu, pohon-pohon mangrove yang ada di hutan mangrove, dan pohon nipah Di Indonesia sendiri, selain memiliki keanekaragaman flora Indonesia juga memiliki keanekaragaman fauna ataupun hewan Di Indonesia, persebaran hewan ini dibagi dengan dua garis Yakni garis welles dan garis weber Garis welles dan garis weber ini membagi Indonesia menjadi tiga bagian persebaran hewan Garis welles membagi daerah barat dengan daerah peralihan Lalu garis weber membagi daerah peralihan dengan daerah timur Yang pertama yang akan kita bahas yakni fauna kawasan barat atau asiatis Wilayah barat meliputi di daerah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan Hewan yang berada di wilayah ini memiliki kesamaan karakteristik dengan hewan yang berada di daerah Asia Hewan pada daerah ini biasanya mendiami daerah hutan hujan tropis Jenis hewan yang mendiami daerah barat biasanya berbadan besar atau berjenis primata Seperti gajah, harimau, dan badak Sumatera Dan juga tapir, badak bercula satu, beruang madu, orang hutan, tarsius, ukang, serta ua-ua Jenis burung yang mendiami daerah ini biasanya memiliki kecohan yang bagus Tetapi memiliki bulu yang kurang berwarna Seperti burung rangkong, burung jalak bali, burung murai, burung alang putih, dan burung alang jawa Yang kedua yaitu fauna kawasan peralihan Wilayah peralihan adalah wilayah di mana hewan yang mendiaminya memiliki ciri yang berbeda dengan daerah barat dan timur Wilayah peralihan meliputi Sulawesi Selatan hingga Kepulauan Aru Hewan yang berada di wilayah ini dapat dikatakan sebagai hewan endemik Indonesia Karena tidak memiliki kesamaan dengan daerah lain Hewan yang berada di wilayah peralihan adalah komodo, anwa, babi rusa, dan burung maleo Yang ketiga yaitu fauna kawasan timur atau australis Wilayah australis meliputi daerah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Hewan pada wilayah ini memiliki jenis yang hampir sama dengan wilayah australia Hewan pada daerah ini memiliki ciri bertubuh kecil Selain itu, beberapa mamalia memiliki kantong Untuk jenis burung di wilayah ini memiliki bulu yang lebih beraneka ragam Dan lebih banyak memiliki warna Karena mempunyai kesamaan dengan daerah australia Hewan kangguru juga ditemukan di wilayah ini Hanya saja jenis kangguru di Indonesia dan Australia memiliki bentuk fisik yang sedikit berbeda Selain kangguru jenis hewan di daerah ini adalah Walabi, Kuskus, dan Oposum Sedangkan untuk jenis burung adalah Jendrawasih, Kaswari, dan Kakak Tua Raja Berbagai keaneka ragaman hayati yang ada Dapat kita manfaatkan untuk kegiatan ataupun aktivitas kita sehari-hari Apa saja ya pemanfaatannya? Yang pertama yaitu sebagai sumber pangan Contohnya seperti tanaman padi ataupun tanaman jagung Yang dapat kita gunakan sebagai sumber karbohidrat Yang kedua yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia Misalnya seperti sandang dan alat-alat rumah tangga dari tumbuhan ataupun hewan Yang ketiga yaitu untuk obat-obatan Dan yang terakhir untuk bahan kosmetik Nah itulah tadi materi tentang keaneka ragaman hayati Indonesia Dengan hal ini kita mengetahui bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam Dan sumber daya alam tersebut dapat kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari Namun selain kita memanfaatkannya Kita juga harus bijak dalam pemanfaatan dan tetap memastarikan sumber daya alam tersebut Cukup sekian dulu ya penjelasan dari Kak Ella Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis Oh iya jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya Terima kasih semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh